hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama astrocomputer bagaimana kabar sobat semua baik-baik saja ya itu di unik eh saya akan sharing tentang cara cloning dari harddisk ke SSD penting nih ya sebelum memulai dibaca dulu ini dibaca dan dipahami terlebih dahulu ya Oh iya teman-teman harus tahu nih apa sih keunggulan dan keuntungan meng cloning cloning sistem ke SSD ini keuntungan cloning eh dari harddisk ke SSD itu keuntungannya tidak perlu install ulang tidak ada risiko salah install driver lisensi OS bawaan tidak hilang struktur partisi stretch tetap sama dengan aslinya jadi data tidak hilang ya foto video yang kayak gitu dokumen lain tidak hilang sama persis kayak di harddisk nah untuk meng cloning sendiri eh teman-teman yang yang teman-teman butuhkan ya adalah kabel converter dari USB ke SATA atau teman-teman bisa beli casing USB ke SATA banyak ya di toko online atau di toko-toko komputer terdekat untuk contoh converter USB itu SATA itu contohnya kayak gini ya Nah ini itu SATA ini itu untuk menyambungkan ke SSD nah ini disambungkan ke SSD lalu kita colokan USB ke laptop nah kita colokan terlebih dahulu ketika sudah nyolok ini tidak sudah langsung terbaca ya di explorer karena dia belum di format nah yang harus teman-teman lakukan adalah memformatnya klik kanan disini ya pilih manage dan teman-teman pilih disk manager maka akan tampil seperti ini ya ini itu tampilan SSD baru di colokan ini itu teman-teman jangan dipilih MBR atau GPT dulu jadi teman-teman harus pastikan harddisk teman-teman itu memakai tipe MBR atau GPT jadi jika harddisk teman-teman MBR kita formatnya ke MBR kalau harddisk teman-teman memakai GPT kita format SSD nya ke GPT ya kayak gitu jika ini tidak dilakukan maka 100% proses cloning akan gagal Hai nah ini harddisk ya dan ini bayang bawah SSD untuk cara mengeceknya teman-teman klik disini atau ketik-ketik cmd maka akan muncul common prompt ya disini teman-teman klik kanan pilih run administrator dan tunggu sebentar nanti akan muncul tampilan cmd nya nah tampilan cmd seperti ini yang harus teman-teman lakukan adalah mengetik disk part selanjutnya oke teman-teman ketik lagi list disk ya dan enter nanti akan muncul seperti ini disk 0 disk 0 itu adalah harddisk laptop kita dan di satu itu adalah SSD kita ya jadi cara melihatnya di di GPT ini jika ada tanda bintang itu artinya harddisk kita bertipe GPT jika di GPT ini tidak ada bintang berarti tipe harddisk kita itu MBR nah kesimpulan berarti harddisk yang kita pakai ini adalah harddisk GPT silahkan di exit saja maka kita pilih GPT ya oke kita pilih GPT untuk memformat SSD nya tinggal di oke saja nah disini teman-teman silahkan close saja ya selanjutnya buka aplikasi untuk mengkloningnya kita memakai makrim makrium leprek refleks 7 ya dan nah dan tampilannya akan akan seperti ini nah akan seperti ini ya jadi untuk mengkloning sendiri nah ini harddisk ini harddisk kita ya ini harddisk teman-teman tinggal klik klik klon disk 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 ya dan nah ini ini adalah harddisk laptop kita mau di kloning ke SSD SSD pilih di sini nah kita tinggal klik saja dan ini yang biru ini silahkan dihapus saja nah caranya teman-teman tinggal klik klik di klik tahan ya klik tahan dan seret kebawah klik tahan dan seret kebawah klik tahan dan seret kebawah nah dan untuk OS nya taruh di paling belakang ya Hai nah gini saja jika kalau data dema tidak perlu ya kita hanya mengkloning data C saja jika sudah teman-teman tinggal klik finish klik finish itu bukan berarti selesai ya jadi klik finish itu nah ini hilangkan checklistnya jika kita klik finish berarti kita akan menjalankan proses cloning atau migrasi di sistem dari harddisk ke SSD Hai proses ini bisa memakan waktu dua jam sampai tiga jam ya rata-rata dua jam lah ya silahkan ditunggu saja jangan lupa laptopnya di charger agar tidak kehalisan baterai Hai kenapa ya kenapa sih gitu di harddisk diganti ke SSD itu tentu pasti ada banyak pertanyaan ya karena fungsi dan kegunaan sama jadi gini kalau harddisk harddisk itu ya jika membaca data dia itu kan modelnya piringan kayak kaset dalamnya dia membaca data itu muter-muter dulu jadi agak lama kalau untuk SSD dia membaca data eh modelnya kayak flash disk gitu ya kayak chip kayak gitu dia nggak muter-muter dulu jadi prosesnya agak cepet jadi perbedaan harddisk dan proses ini eh eh perbedaan harddisk dan SSD ini adalah perbedaan kecepatan baca data atau respon ya makanya banyak orang yang berpindah ke SSD namun untuk harga SSD sekarang ya emang lumayan masih mahal ya tapi kita kita jadi puas gitu kalau memakai SSD tadi tidak lemot lagi Oke teman-teman ditunggu saja ya ini sangat lama jadi ditunggu sambil ngopi sambil ngemil nggak papa sambil tidur nggak papa tapi jangan lama-lama proses cloning ini setengah aja saya percepat ya jadi agar durasinya pun durasi videonya pun tidak terlalu panjang juga ya dan teman-teman tidak terlalu bosan juga melihatnya ya meskipun bisa dipercepat selamat menikmati 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 oke sebentar lagi selesai ya dinikmati ditunggu saja dan ini selesai ya teman-teman silahkan klik close saja ya Silahkan klik close saja Dan ini silahkan teman-teman close juga Selanjutnya Jika proses cloning atau migrasi Dari sistem hard disk ke SSD sudah Silahkan Di subdown laptopnya atau komputernya ya Selanjutnya kita akan memasang SSD ke laptop Dan mencabut harddisknya Jadi diganti harddisk keluar SSD yang masuk Selanjutnya kita akan bongkar laptopnya Laptop yang saya pakai itu Netbook Asus E203MA Selamat menikmati Terima kasih telah 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 menikmati selamat 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 menikmati